Selamat datang di channel Benikmat Satur dan kali ini kita akan bahas partai Satur antara WI melawan Fidit Satos Gujirati yang di mainkan di Tata Steel Chess 2024 Permainan dimulai dari D4 D5 Guda F3 Guda F6 dan E3 Koleh Sistem C5 C3 E6 Gajah GD3 Guda GD7 Guda D2 Gajah D6 Setelah melakukan perkembangan buah Kedua pihak melakukan rokade pendek untuk mengamankan Raja Benteng ke S1 sebuah tipikal persiapan langkah untuk melakukan pound break di petak E4 tipikal metode bermain Koleh Sistem Menteri Gajah 7 dan putih memainkan E4 sesuai rencana Pion C tukar Pion D Pion C tukar Pion D dan kemudian B6 Hitam berencana untuk memainkan Fianceto di B7 lalu putih Gajah G5 memberikan sebuah penekanan ke Guda Hitam menukar Guda dan putih karena ingin melakukan serangan secepat mungkin memakan dengan benteng ya karena idenya adalah dia ingin membawa benteng ke H4 untuk penyerangan secepat mungkin ke sisi Raja Hitam mengancam benteng putih memberikan tempo terlebih dahulu menyerang menteri menteri mundur ke P8 dan putih langsung mengancam H7 Hitam menutup serangan putih dengan F5 tapi sayanya dia meninggalkan kelemahan di E6 putih langsung mengancam kelemahan hitam menteri ke E8 melindungi pion putih terus memberikan tekanan ke pion E6 dan Hitam mencoba untuk keluar dari jalur pin dan disini putih tidak memakan langsung tetap sabar dia memainkan benteng ke S1 dia ingin memakan pion dengan benteng dengan sebuah serangan ke menteri Hitam menutup serangan benteng tapi disini putih tinggal memakan pion E6 secara gratis kemudian Hitam menteri G6 dengan ide gajah makan kuda kemudian menteri makan gajah di G5 mundur ke D2 untuk melindungi gajah dan mengancam kuda sekarang di D7 kuda bergerak untuk melindungi diri dan kemudian putih terus membawa perwira ke penyerangan dan Hitam membalas dengan F4 menutup perlindungan kuda dengan gajah membalas ini putih bermain sebuah taktik yang sangat pintar skak memberikan benteng ke guda dengan kompensasi sebuah serangan dengan guda yang kuat dan juga pion bebas di D4 Hitam mencoba memainkan tempo mengancam skakmat menutup ancaman Hitam gajah mundur dari serangan kuda dan D5 dan kita lihat dengan jelas sebuah kompensasi dari putih setelah menukar benteng dengan kuda pion bebas di D5 benar-benar sangat kuat dan sekarang dia mengancam D6 Hitam langsung menghentikan pion ke D6 mengancam pion di A7 Hitam melindungi pion A7 dengan memajukan pionnya Menteri ke C6 Langkah aktif dan terlihat putih mengancam pion tapi sebenarnya tidak karena jika pion makan maka benteng makan pion D5 ada sebuah pin jadi putih sebenarnya tidak mengancam apapun Hitam mencoba menukar gajah putih menukar gajah kemudian A4 A4 langkah yang sangat cerdas menghentikan kemungkinan kuda ke G5 dan misal kuda ke F6 kuda G5 putih akan mendapat sebuah outpost yang kuat kita mencoba menyerang mengancam A2 dan putih membalas dengan elegan kuda D6 sangat cerdas di sini idenya adalah jika hitam memakan skak jika raja bergeser maka menteri maka kuda G5 skak dan mengancam menteri maka itu harus dimakan lalu hitam mengancam skak di sini jika penting mundur maka menteri makan menteri jika seperti ini maka permainan berakhir untuk untuk hitam hitam membalas dengan benteng ke A7 mencoba mencegah kemungkinan kuda ke F7 skak putih memakan pion dan mengancam benteng sekarang hitam bisa memakan pion taktik sebelumnya tidak bekerja di sini putih mencoba untuk memainkan kuda F7 lagi hitam memainkan kuda ke F6 untuk memberikan ruang gerak untuk raja untuk bisa bergerak putih tetap melakukan skak raja bergerak dan dia sekarang mengancam menteri menteri bergerak lalu skak lagi dan jika kuda mundur maka kuda G6 skak jadi G6 dimainkan menutup serangan hanya saja putih dia bisa memakan secara langsung karena menteri tidak bisa memakan karena ada gajah ke F5 kita memainkan langkah lain kemudian skak lagi dan setelah menteri jadi juh skak hitam menyerah karena misal raja bergerak ke F8 putih skak mat atau kemudian kedua jika raja bergerak ke H8 kuda ke F7 putih memenangkan menteri oke itulah tadi partai antara BY melawan Fidit Santos Kucerati yang dimenangkan oleh BY oke sampai jumpa